Oh Eh jangan coba-coba duduk di samping Bahaya Kalau istri tua tabat Tapi kalau sama-sama muda baru kawin Istri duduk di samping Tak khusus mbah yang kita Rukuk tersinggul Semuallahu lima alhamdulillah Tetap Tak istri tetap posisi perubahan Di belakang imam Bukan tak boleh menyalahi sunnah Kalau seandainya istri yang satu orang Tadi itu mengambil posisi Di sebelah kanan imam Kalau seandainya laki-laki dengan laki-laki Memang laki-laki mengambil tempat Di sebelah kanan imam Dua orang sahab dengan imam Tiga orang sahab juga di belakang imam Begit juga dengan istri Kalau seandainya Kita mengimami Dua orang laki-laki Dengan satu orang perempuan Maka posisi yang dua orang laki-laki Tadi itu sahabat Sedangkan posisi perempuan Persis di tengah-tengah Antara dua orang maklum laki-laki Yang kalau dia ke depan Tepat dia berada di belakang imam Dalam sahab juga rapi Jadi kalau kita masuk ke sini Ini sudah penuh sahabat pertama Sudah selalunya penuh Subuh Dan penuh Kita datang sahabat ketiga Dimana kita buat sahabat Kita buat sahabat Membidik di belakang imam Jangan ambil kanan Jangan ambil kiri Bidik Bawa pada bidik Cam Ambil yang belakang imam Secara tepat Makmum yang kedua Ambil sebelah kanan Makmum yang tadi itu Makmum ketiga Ambil sebelah kiri Makmumnya di Supaya satu rata Kanan dan kiri Jangan sampai sengih Jangan sampai lebih berat Ke sebelah kanan Berbanding dengan yang sebelah kiri Ya Baca Adakah sahabat Salat Kami menutup mata Untuk mendapat Pusyukur sholat Sholat Banyak Bagaimana Salat orang yang menutup mata Tidak seorang buta Pun sahabat Itu bukan Setakat menutup mata Waktu salat kerja Menutup mata Subur hijau Itu pun sahabat Bayangnya Takkan orang setakat Untuk mata sekejap saja Tidak boleh So Subaya Orang yang menutup mata Bahkan Ada pendapat Mengatakan Apa mata dipacangkan Kalau kita merasa Tidak husu Dan terganggu Dengan warna Wadi Kapet Dan juga Dengan Orang-orang yang ada Di hadapan kita Jadi Menutup mata Atau memacangkan mata Pada itu Sudah pernah kita sebutkan Hukum makamnya Hukumnya sunnah Hukumnya makru Hukumnya wajib Hukumnya haram Hukumnya mubah Lima hukum Bila yang hukumnya wajib Kalau depan kita Ada orang yang Tukka baju Tukwanka Palongka Pasukan Tak perasan Kain Gopik Yang itu Tegenuak Waduh Tak perasan Atau sujud Kita Belakang Sujud terlambat Kita Jangan Belabat Labat Tengok Ada juga Yang pakai Celana Jens itu Kelana itu Tak tinggi Mana Pada Masjid Hukumnya sunnah Seperti tadi Kalau pada saat Ada gangguan Yang mengganggu Yang hukumnya Haram Kalau pada saat Kita Sumbah yang Di tempat Yang membahayakan Mungkin akan Tengah Tabrak Dilanggar Kereta Motor Atau juga Binatang Buat Dan yang seumpamanya Kalau tidak Pasti Hukumnya Makro Kalau pasti Hukumnya Haram Mumpah Kalau tidak Ada alasan Apa Apa Kedua Terakhir Apakah Hukum Kata Al-Quran Secara Ramai Ramai Bagus Saya Duna Azmin Malik Saya Duna Abdullah Ibn Abbas Saya Duna Abdullah Ibn Abbas Kalau Pada Tiap Kalau Ada Tengok Orang Atau Penghataman Daripada Satorang Saja Menghadiri Majlis Penghataman Al-Quran Itu Hukumnya Sunnah Doanya Sini Makannya Duk Sini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati